Maka selama dititipkan Allah Ruh di dalam jasad ini, disitulah kesempatan kita beramal. Mana Ruh itu Pak Ustaz? Tunjukkan saya mana Ruh di dalam badan. Dia tak nampak, kalau ada orang minta tunjukkan mana Ruh, coba kau masuk ke dalam airport, bawa tas. Boleh masuk ke dalam, tak boleh, mesti lewat satu kotak dulu cahaya, X-ray namanya. Begitu masuk, tak boleh lewat. Eh, Ustaz somat ya? Iya, koper Ustaz tak boleh lewat. Begitu dibuka koper saya, ada pisau dua biji di dalam. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena ada cahaya X-ray, begitu kita buka tirai, tak ada cahaya. Mana cahaya X-ray itu? Kalau cahaya X-ray saja tak bisa kau tengok, apalagi Ruh. Boleh-boleh berjemur di pantai. Yang perempuan buleh, yang laki-laki pakli, berjemur di pantai. Apa yang membuat mereka berjemur? Kulit mereka tak berwarna sama sekali. Mereka ingin mewarnai kulitnya dengan cahaya ultraviolet. Apakah nampak engkau ultraviolet itu datang dari matahari masuk ke kulit? Tak nampak. Kalau cahaya ultraviolet pun tak nampak, apalagi Ruhmu. Sudah berapa yang tak bisa ditengok? X-ray tak nampak. Ultraviolet tak nampak. Wajah kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Saya bisa dengar wajah saya kok, Ustaz. Dari mana? HP Samsung. Pertama orang melihat wajahnya, ketika dia berhenti di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon itu ada kolam yang besar. Sebelum cermin nada. Pas dia berhenti, pokok rindang, ada kolam. Di tengoknya ada wajahnya. Eh, begitu rupaku rupanya. Itulah cikal bakal cermin. Akhirnya dengan bantuan cermin, barulah kita bisa melihat wajah kita. Betapa manusia ini lemah. Jangankan mau menengok Ruh, menengok wajahnya pun tak bisa. Sampai akhirnya cermin ada, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana Ruh saya? Mana Ruh saya? Terlalu tinggi ilmu untuk melihat Ruh. Kau cukup percaya saja. Allah tak nampak. Malaikat kiroman katibin tak nampak. Alam barzah tak nampak. Titian suratul mustaqim tak nampak. Surga tak nampak. Neraka tak nampak. Satu-satunya ditangkap oleh iman. Antu'minabilah. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Waliyamil akhir. Wabi qadri khairihi wa syarihi. Ke enam-enam ini tak nampak. Itu hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara iman itulah. Pedagang-pedagang yang ada di pasar. Tidak menipu timbangan. Yang satu kilo. Tetap dia katakan satu kilo. Tajam mata ibu-ibu menengok timbangan. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Kurang satu mata itu. Kurang. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam. Menengok timbangan beras. Timbangan cabai. Timbangan ikan. Terus ibu pantau. Kenapa? Ibu yang matanya tajam. Ibu sudah menyelamatkan pedagang dari makan haram. Di pasar sekilo. Pulang ke rumah begitu ditimbang. Sembilan on setengah. Lapor ke bapak. Biar bapak bawa pistol. Kau betul kan timbangan. Bukan mau nakut-nakuti dia. Bukan mau menteror dia. Satu hari belanja orang di sana. Sepuluh orang. Setengah on setengah on setengah on setengah on. Berarti dia sudah makan haram berapa? Lima kilo dia makan haram sehari. Masuk ke dalam badannya. Ditumpuknya. Oleh sebab itu timbangan ini penting. Ustaz kok cerita timbangan? Yang ngatur timbangan itu cerita ke saya. Ustaz timbangan ini tak ada yang betul sekarang. Masa tak ada satu pun tak ada? Ada satu yang betul Pak Ustaz. Apa itu timbangan posyian? Lain daripada itu tak ada. Dikumpul hasil timbangan tadi. Duit tadi sudah banyak. Distorkan berangkat onh. Lalu pergi ke makah berangkat haji. Bawa tisu. Masukkan ke kantong. Untuk apa? Mau nangis di depan pintu ka'bah. La baik Allahumma la baik. La baik Allahumma la baik. Kenapa kau nangis? Kakiku dipijaprikan. Menangis di depan pintu ka'bah. Apa kata malaikat? La la baik. Wa la sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Disuapkan. Santunan anak yatim. Dulu santunan anak yatim dua. Salaman sapu kepala. Salaman usap kepala. Salaman sekarang bertambah tiga. Salaman sapu kepala. Cheese. Update status. Bahkan streaming pula. Boleh. Tak salah. Tapi ketika yang kau kasih. Hasil dari timbangan yang curang tadi. Kulu. Makanlah. Wa anfiku bersedekahlah. Apa yang kau sedekahkan? Min ta'ibat. Yang baik-baik. Innallaha ta'ibun Allah maha baik. La yakbalu illa ta'ibat. Dia tak menerima. Kecuali yang baik-baik saja. Hasil timbangan yang curang tadi. Lalu kemudian dibelikan ke beras. Beras masuk rice cooker menjadi nasi. Nasi disuap pagi menjadi makanan sarapan pagi. Allahumma barik lana. Fima rozaktana. Wa qina azabanar amyami. Apa yang terjadi? Lidah makan hasil timbangan haram. Dipakai berdoa. Allahumma dina fi man hadaid. Wa afina fi man afaid. Apa kata Allah? Jangan terima doa ini. Kenapa ya Allah? Karena aku haramkan mengabulkan doa. Dari lidah yang makan haram. Lidah yang kau pakai makan haram. Hasil timbangan. Itu juga yang kau pakai berdoa. Tak diterima Allah. Kecuali lidahnya dua. Satu untuk makan, satu untuk berdoa. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu. Masuk darah. Setetes darah. Sepinggan, sepiring kita makan. Yang jadi darah suman setetes. Masuk ke tangkai jantung. Darah menyembur, menyemprot, naik ke otak. Otak yang berpikir diisi darah haram. Maka. Nausiyatin ubun-ubun. Kazibatin pembohong. Khatiatin pendosa. Lapendos. Lelaki penuh dosa. Kenapa dia itu dosa saja isi otaknya? Dosa, 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 dosa. Kenapa dosa saja isi otaknya? Gara-gara apa? Gara-gara makan haram setetes darah. Masuk ke jantung. Disemprot ke otak. Maka rusak isi kepalanya semua. Yang salah bukan matanya. Yang salah bukan telinganya. Yang salah bukan tangannya. Yang salah dimana? Ini yang memerintahkan. Kalau anak kecil nampak dia berombak. Ini tak nampak lagi. Sudah keras. Sudah tuara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Beruntung bapak ibu yang punya suami. Ibu-ibu. Suaminya dimana? Di Polresta Barelang. Tapi ada pengajian setiap kamis pagi. Berbagai macam ustad dibawakan kemari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Berapa lama ruh berada dalam jasad ini? Bapak ibu yang dimuliakan.